Biar nyaman, rumah harus dijaga baik keamanan dan kebersihannya. Kalau diberi berbagai hiasan, tentu bakal bikin tambah nyaman nih. Nah, Unyil mau kasih info nih supaya rumah aman dan nyaman untuk ditinggali. Hujan memang bisa menjadi berkah, tapi kalau aliran air nggak bersih, hujan bisa berubah menjadi bencana banjir. Selain menjaga kebersihan di sepanjang aliran air, kita juga perlu alat detektor banjir. Inovasi ini hasil karya Mas Miko dari kota Mojokerto, Jawa Timur. Siapkan bahannya seperti pelampung, paralon, saklar, telepon selular, penyimpan data dan pengeras suara. Pertama, pasang perangkat pelampungnya lebih dulu ya. Lanjut, pasang perangkat paralonnya. Paralon ini fungsinya untuk menampung ketinggian air. Oke deh lanjut, masukkan pelampung ke dalam paralon. Kemudian pasang perangkat saklar di bagian atas. Saklar ini fungsinya untuk mengaktifkan alarm. Selanjutnya, sambungkan saklar ke perangkat handphone. Handphone berfungsi menghubungi pemilik detektor dan memberikan info batas air. Kemudian pasang pengeras suara atau sirine alarm. Lalu sambungkan deh dengan handphone dan saklar. Detektor banjir ini kita warnai oranya ya. Warna oranya fungsinya agar tetap terlihat di malam hari. Mantap! Oh iya, detektor banjir ini menggunakan tenaga solar atau panas matahari. Isi ulang daya handphone lebih simpel, praktis, dan ramah lingkungan. Oke deh, waktunya tahap uji coba detektor banjir. Kita harus tanam detektor banjir di tempat yang paling rawan kebanjiran. Prinsip kerjanya, jika air meningkat, otomatis pelampung yang di dalam paralon akan ikut rangkat dan mengaktifkan saklar. Kemudian langsung memberikan sinyal suara melalui sirine. Handphone langsung otomatis menghubungi petugas. Contohnya seperti ini nih. Wah, keren kan? Kalau musim hujan, bikin udara dingin. Musim kemarau, bikin udara jadi panas. Makanya kalau punya yang namanya pendingin ruangan alias AC, pastinya enak deh. Jadi berrrr, dingin-dingin sejuk gimana gitu. Oh iya, di negara Cina ada nih teknologi pendingin yang canggih dan beda. Yaitu pendingin ruangan yang ramah lingkungan tapi juga unik. Nah penasaran kan? Oke deh, langsung aja yuk check it out. Eh, kita cari Melani dulu nih yang mau jadi guide. Ayo. Yah, Melani mana sih nih? Katanya Unyil mau diajak lihat pendingin ruangan. Unyil, Unyil kemana sih? Kok Melani ditinggalin? Ih, Melan. Ini ditungguin. Ayo Mel, kita lihat pendingin ruangan uniknya. Mel, Mel. Tuh, lihat deh. Itu pendingin ruangan apa lukisan sih sebenarnya? Itu dia, Unyil. Makanya dibilang pendingin ruangan asli Cina ini unik. Tuh, lihat aja. Sekilas kayak lukisan kan? Eits, tapi ini ternyata pendingin ruangan loh. Pendingin ruangan berbentuk pipi ini bisa diubah jadi gambar lukisan. Keren ya, Nyil? Iya. Wah, Unyil takjub banget nih Mel. Teknologinya keren banget. Bisa bikin pendingin ruangan, tapi tampak seperti kayak lukisan. Iya, Melani juga suka nih. Selain ramah lingkungan dan unik, pendingin ruangan ini juga hemat listriknya, Pak. Wah, Mel. Bagus-bagus banget ya, asli Cina. Iya dong, Nyil. Ini teknologi canggih dari kampungnya Melan. Ajak Unyil lihat pembuatannya dong, Mel. Ayo dong. Iya, iya, Saban. Yuk, Melani ajak ke tempat pembuatannya yang canggih. Pakai robot nih, Nyil. Wah, asik. Nah, Nyil, kalau ini tempat pembuatan kemasan pendingin ruangannya. Jang gila yang bikin robot nih, Nyil. Wih, iya tuh Mel. Robot semua. Ah, pantesan aja pakai robot. Itu kan berat-berat banget bahannya. Dan om-omnya itu cuma jadi operator alat aja ya, Mel? Iya, benar Nyil. Omnya fokus untuk mengarahkan robot-robot ini buat mengendahin dan mengirim barang ke tempat penyimpanan. Kalau yang ini sih, Unyil sering lihat nih di rumah-rumah. Yup, benar Nyil. Ini namanya jenis pendingin ruangan rumahan. Kerennya residential air conditioner. Nah, kalau yang ini Nyil, namanya access plate. Atau pendingin ruangan yang terdiri dari dua bagian. Ada bagian dalam atau indoor. Dan bagian luar atau outdoor. Wih, yang ini beda lagi ya, Mel. Nah, kalau yang hitam itu, apaan sih Mel? Itu kompresornya, hitam mirip botol. Ini dia yang menyelup udara panas jadi dingin, Nyil. Ayo, Om. Pasangnya yang peliti ya. Oh iya, Unyil juga punya info nih buat Melan sama teman-teman juga. Sambil melihat cara merakit pendingin ruangan rumahan. Eee, kalian tahu nggak pendingin ruangan atau AC itu penemunya bernama Willis Carrier. Pada tahun 1902, Willis Carrier yang seorang ahli teknik elektro. Membuat sebuah alat yang mampu menyerap udara hangat di musim panas. Yang kemudian diproses jadi udara dingin. Oh gitu, Nyil. Wah, makasih infonya nih. Melani juga baru tahu loh. Eh, terus itu diapain lagi tuh? Pipa-pipanya buat apaan? Ah, kata Omnya itu pipa-pipa tembaga buat merubah gas menjadi cair. Terus juga untuk menyedot udara. Nah, kalau Om yang pakai kacamata itu mau ngapain tuh Mel? Oh itu, itu mau ngelas Nyil. Pakai kacamata supaya aman. Sekarang tinggal pasang bagian-bagian untuk penyalakan listrik deh. Wih, canggih banget ya Mel. Terus juga atleti banget ya. Semua bagian dipasang detail. Iya dong Nyil. Dari mulai perakitan body sampai perakitan jaringan listrik ada di sini. Tuh Nyil, peningin ruangannya lagi dicek. Tahan gak sama air? Jadi tetap nyala kalau kena air hujan. Terus ada juga loh tes salju. Lihat deh Nyil ruangannya. Penuh salju baku. Ben, gue bayangkan dinginnya ya. Iya Mel, dingin banget pastinya ya. Eh Nyil, saya rambah lingkungan dan hemat energi. Pendingin ruangan ini juga punya keunggulan lain. Yaitu gak berisik. Alias suaranya halus. Dengerin aja deh di ruangan kedep suara ini. Suara peningin ruangannya gak kedengeran sama sekali. Oh iya, satu lagi nih. Pendingin ruangan buatan pabrik ini punya sistem monitor. Jadi kalau pendingin ruangannya dipakai, bisa monitor sama pemiliknya kayak gini. Keren banget kan teknologinya. Berr, dingin udaranya. Sampai jumpa di video selanjutnya.